Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya ini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara untuk mencegah dan mengatasi spasi yang berantakan di aplikasi Microsoft Word oleh karena itu tonton video saya ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe semoga menjadi berkah untuk saya dan saudara semua selamat menonton dan selamat belajar bismillahirrahmanirrahim kita mulai kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mencegah dan mengatasi spasi yang berantakan di dokumen kita di Microsoft Word mungkin diantara kita yang pernah mengalami kejadian seperti ini mendapati sebuah dokumen dengan spasi yang tidak karu-karuan alias berantakan kita lihat ini tidak tidak ada spasinya ini spasinya jauh ini jauh ini bahkan sangat jauh ya tentunya ini akan membuat kita pusing lantas mengapa ini terjadi ini terjadi karena eh office kita tahun 2007 sedangkan office yang yang digunakan untuk mengetik dokumen ini sebelumnya adalah office yang versinya lebih tinggi dari 2007 misalkan pakai 2010 2013 2016 atau bahkan 2019 lantas bagaimana caranya untuk mencegah kejadian seperti ini ikuti langkah-langkah saya untuk mencegah terjadinya spasi berantakan pada Microsoft Office 2007 caranya adalah kita harus menyetting aplikasi Microsoft Word kita terutama yang versi di atas 2007 bisa office 2010 bisa 2013 bisa 2016 bisa 2019 caranya menyetting adalah kita klik file kemudian kita pilih options kemudian kita pilih save kemudian kita akan ganti word document dengan ekstensi docx ini kita ganti dengan word 97 2003 dokumen dengan ekstensi docx kita pilih saja kemudian kita klik ok setelah kita menyetting seperti itu otomatis nanti dokumen yang kita simpan akan tersimpan dengan versi 97-2003 dokumen dengan ekstensi docx dan insya Allah dokumen kita akan aman dibuka di Microsoft Word versi berapapun terutama di versi 2007 Oke selain dengan ekstensi docx kita juga bisa menggunakan ekstensi yang lain kita coba kita klik lagi file kemudian kita pilih options kemudian kita pilih save lagi nah kita akan menggunakan ekstensi rtf ya rich tag format kita klik kemudian kita pilih ok nah ekstensi rtf ini insya Allah juga akan aman dibuka di versi versi office berapapun oke sekarang kita akan coba untuk menyimpan dokumen saya ini file save misalkan saya taruh di desktop agar supaya gampang untuk mencarinya nah sekarang kita lihat save as type ini secara otomatis akan berubah menjadi rich tag format atau rtf ya Apabila kita ingin mengubahnya lagi menjadi word 97 kita bisa pilih ini ya sama-sama aman ya kita pilih yang word 97 kita klik save sekarang kita akan belajar tentang cara mengatasi tulisan yang sudah terlanjur berantakan oke untuk mengatasi tulisannya saya yang seperti ini yang sudah terlanjur berantakan hanya ada satu cara yaitu kita harus mengupdate office 2007 yang kita miliki menjadi office 2007 sp3 untuk mendapatkannya kita bisa browsing di internet misalkan seperti ini ini saya sudah mengetik kata kuncinya adalah office 2007 sp3 nanti akan muncul beberapa tautan yang kita bisa pilih ya baik nanti misalkan kita sudah mendownload kemudian kita install insya Allah tulisan yang tadinya berantakan seperti ini akan berubah menjadi normal kembali baik demikian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati